Intro Sambut mentor kita yang sangat luar biasa yaitu Bapak Chandra Putra Negara Oke selamat sore semuanya, salam hebat luar biasa Oke sore hari ini senang sekali saya tadi banyak sharing dengan beberapa tim Dan tentunya sore hari ini saya akan sharing beberapa hal yang tentunya bisa sedikit banyak akan membantu kita semua Oke sore ini kebetulan saya ingin membahas sebuah pertanyaan menggelitik Kenapa saya katakan pertanyaan menggelitik kemarin masuk ke admin pertanyaannya itu seperti ini Min saya mau nanya apakah kalau saya membaca buku Success Before 30 Apakah saya dijamin sukses? Nah itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua apakah buku itu menggambarkan langkah-langkah kita menjadi pengusaha? Dan setelah baca buku itu selesai apakah saya bisa jadi pengusaha? Saya langsung jamin yang bertanya ini adalah Rata-rata anak-anak usia di bawah 20 tahun Dan yang kedua yang pertanyaannya adalah mereka tidak punya background pengusaha sama sekali Nah wajar tanya pertanyaan seperti ini wajar Tapi yang tidak wajar adalah ini pertanyaan kayak orang mau sekolah dan menjawab ujian Jadi seperti seperti Anda itu mau ujian trigonometri atau Anda mau ujian matematika Pertanyaannya itu seperti itu Nah gini ya Sahabat entrepreneur ya atau para peserta webinar hari ini Siapa yang hari ini sudah nonton channel terbaru saya Episode terbaru yaitu wawancara saya dengan Menteri Perdagangan Indonesia Bapak Agus Supermanto Tadi barusan publis jam 1 siang Dan jam 12 sorry Jam 12 waktu Indonesia bagian barat Di situ Pak Agus itu Saya tanya satu pertanyaan memang Nanti saya akan potong ya Saya tanya tentang jumlah pengusaha di Indonesia Nah Pak Agus itu menjawab Jumlah pengusaha di Indonesia itu Yang memang masuk badan usaha Itu lebih kurang jumlahnya kurang dari 1% Tapi sisanya UMKM Dan UMKM itu jumlahnya 60 juta orang Nah KK Indonesia atau komunitas jasa ini termasuk UMKM Nah jadi kita menjadi bagian Dan saya kaget Berapa Pak jumlahnya Pak? 60 juta Itu data valid karena dari pemerintah Saya tanya Wow 60 juta itu angka yang tidak sedikit Saya kaget Ternyata di Indonesia itu jumlah UMKM itu sampai 60 juta Nah cuman mereka non badan usaha Nah ternyata bangsa kita ini 60 juta Kalau seandainya 60 juta itu Mereka bisa Satu orang anggota keluarga itu punya Satu orang istri Atau satu orang suami Dan punya dua orang anak aja Maka secara gak langsung Bangsa kita itu Hampir 70 persen 80 persen Pemasukan pendapatan per kapita itu Murni semuanya dari UMKM Makanya usaha kita ini gak bisa disepelekan Saya ulangi ya 60 juta orang Kalau 60 kali 4 Anggota keluarga Dua anak Satu pasangan Maka itu jumlahnya adalah Hampir 240 juta Dan itu hampir menyeluruh Sisanya mereka menjadi PNS Polri Ya Nah kadang-kadang ada juga yang PNS Pura Apa Nyambi ya Menjadi Reseller Atau ada Polri Istrinya Ibu rumah tangga Dia Kateringan Contohnya seperti itu Jadi singkat cerita UMKM tidak bisa dilepaskan Dari Perekonomian sebuah bangsa Dan ini sebenarnya Good news Bagi kita Kenapa Karena di era digital ini Direct selling itu termasuk UMKM Dan Kita termasuk juga Berkontribusi terhadap Perekonomian sebuah bangsa Yang membuat saya cukup Heran Dan membuat saya cukup Takjub dengan bangsa ini Adalah satu Yaitu kita Mempunyai andil terhadap Perekonomian nasional Kita punya sebuah andil yang Boleh saya katakan Tidak kecil Terhadap perekonomian nasional Dan andil kita ini Turut serta Membangun perekonomian sebuah bangsa Dan saya tanya pertanyaan kedua Tentang masalah direct selling Pak Agus Supermanto bilang Kontribusinya terhadap negara ini Tahun lalu 15 triliun Dan menjadi solusi Di tengah pandemi Wow 15 triliun Omset nasional Itu bermakna apa? Reseller Dengan era digital sekarang Itu tidak bisa Dipandang sebelah Mata Kenapa? Karena sekarang Platform digital Sudah lengkap Bahkan kalau Anda Nanti join komunitas Yes Kami Siapkan pelatihan digital Secara online Ada 4 step Anda dilatih Bagaimana Membangun toko online Anda dilatih Bagaimana Pelatihan online Anda dilatih Bagaimana Mempromosikan bisnis Anda Melalui IG Facebook Dan bagaimana Menjaring reseller Menjual produk Di marketplace Itu lengkap Ya Dan hampir Kalau Anda masuk Di komunitas Yes Ini Hampir tiap hari Itu ada pelatihan Hampir tiap hari Sehingga Anda Punya wawasan Tentang bergerak Di dunia Sosial media Dan ini Sebuah era Yang menurut saya Belum pernah terjadi Selama 20 tahun belakangan Dan 5 tahun belakangan Sudah agak samar-samar Tapi Tahun ini Dipercepat Dan frontal Kenapa? Karena tahun ini Pandemi Semua orang Nyaris work from home Ya Bayangkan sekarang Kita gak bisa Pungkiri Potong rambut aja Ada IG-nya Potong rambut Itu Kemudian Jual Makanan Lewat IG Jual kopi Lewat IG Jual properti Lewat IG Ya Artinya apa? Sampai jasa Facial pun Lewat IG Nah artinya Kita tidak bisa Pungkiri bahwa Sekarang Sosial media ini Telah merubah Totalitas Cara berpikir Mayoritas Masyarakat Indonesia Nah Pertanyaan adik itu tadi Saya langsung Garis bawah Dan ini juga Anda pasti sering dapat Pertanyaan seperti ini ya Para mentor ya Di Lini-lini Apa Netizen ya Anda gak perlu Bingung Karena mereka itu Dididik secara Akademis Nah pendidikan secara Akademis memang terbiasa Kalau Anda mempelajari Buku ini Anda Setelah lulus Anda akan menguasai Tapi tidak demikian Halnya dengan pengusaha Pengusaha itu Bukan berarti Baca buku Terus Anda langsung Jadi pengusaha Ini bukan profesi Ini masalah Mindset Saya sering bilang Pengusaha itu bukan profesi Pengusaha itu mindset Ya Kalau mau cari profesi Gampang Banyak Jadi aja karyawan Ya Jadi aja mungkin Apa Konsultan Atau Anda mungkin Sekolah teknisipil Anda jadi kontraktor Kalau Anda sekolah arsitek Jadi arsitektur Kalau Anda dokter ya Sekolah jadi dokter Tapi sekarang pun Banyak arsitektur Juga jalankan usaha ini Banyak kontraktor Juga jalankan usaha ini Bahkan juga dokter pun Juga jalankan usaha ini Nanti Ada dokter hari ini juga Nanti Ya kan Ya nanti mungkin hari Rabu Seorang dokter Yang juga praktek Di rumah sakit Tapi dia jalankan usaha ini Artinya apa Jangan sekarang ini sudah mix Makanya kemarin jumlahnya itu 60 juta pelaku UMKM di Indonesia Jadi Seperti gerobak Penjual gaduh-gaduh Buka warung Ya kan Itu juga termasuk pelaku UMKM Tapi bedanya apa mereka Yang buka warung sama usaha kita Mereka cuman mengandalkan Orang-orang di sekitar itu Untuk membeli Hasil jualannya mereka Sedangkan di komunitas yes Kita punya Market yang unlimited Market yang tak terhingga Paling gampang marketnya sukses Before 30 Yang hari ini sudah 3 juta 40 ribu subscriber Bayangkan kemarin baru 3 juta Hari ini sudah naik 40 ribu lagi Cepat banget ya Gak sampai Gak sampai 2 minggu Sudah naik 40 ribu subscriber Saya juga gak tau itu manusia Datang dari mana Ya kan Naik-naik sendiri Saya juga Gak paham Tetapi Dari sini Success Before 30 Hadir sebagai salah satu solusi Untuk bangsa ini Di tengah Ketidakmampuan Para pelaku industri Untuk menyerap lapangan Tenaga kerja Betapa banyak Sarjana S1 Yang hari ini Tidak punya pekerjaan Betapa banyak Seorang S2 sekalipun Tidak punya pekerjaan Bahkan sekarang S2 nya Di luar negeri Dia tidak bisa balik ke negara asalnya Dia hanya melakukan pekerjaan online Tugas online Tugas online Nah dari sinilah Kalau Anda sekolah saja bisa online Kenapa Anda bisnis gak bisa online Yang terpenting kan Anda menghasilkan profit Yang penting Anda menghasilkan Dan Anda tetap bisa melangsungkan kehidupan kalian Tadi Ada saudara Esther Rino Itu juga salah satu murid kita Dia mulai belajar usia 14 tahun Ya kan 14 tahun Sekarang usianya sudah 17 Sudah bisa dapat tingkat ke luar negeri Ini menunjukkan Bisnis ini It works gitu Bisnis ini berjalan Dan kalau Anda mau tekun Dan teguh Saya rasa Anak-anak muda itu Peluangnya sangat besar Nah Masalahnya sekarang kan Peluang itu banyak di Youtube ya Anda cari Uh kayaknya Profesi ini menjanjikan Oh kayaknya jadi gamers enak Oh kayaknya Esport enak Kayaknya itu enak Karena too much information Terlalu banyak informasinya Nah sesekali belajar lah Kayak Adik-adik kita ini Yang 17 tahun Dia tekun Setia di komunitas yes Karena Anda hari ini Tidak mungkin Catat ya Catat ya Saya mau berpesan Anda tidak mungkin hari ini Bisa melakukan pekerjaan itu Dengan sukses Kalau Anda itu pecah hokus Gak mungkin Ya Hari ini Anda Dokter mau Arsitek mau Kontraktor mau Jadi atlet bola mau Semuanya mau Gak ada Orang mau atlet bola Atlet bola Kuliahnya terpaksa Ya agak dikorbankan Baru dia jadi atlet bola profesional Kalau orang hari ini Mau jadi kontraktor Kontraktor aja Fokus Ya Kalau Anda mau di komunitas yes Kenapa di komunitas yes Lengkap Benefitnya komplit Ya kan Ibaratnya Anda itu Tidak Karena pengusaha itu rumit Pengusaha itu ribet Ya sudah gak Cuman masalah mindset Tapi Aduh Ada 30 faktor lah Saya gak mau bahas lah Ya ada perizinan Ada legalitas Ya ada Aduh Sudahlah Kalau saya mau bahas Kamu pusing sendiri Ya kamu udah Ilfil jadi pengusaha Kalau saya bahas itu semuanya Tapi hari ini Semua itu Sudah dibahas oleh Perusahaan kita Sama KK Indonesia Kita udah Menyikap itu semua KK Indonesia udah menyiapkan itu semua Masalah supply produk Masalah perizinan Masalah packaging Masalah promosi Masalah pelatihan Masalah bimbingan Semua udah diselesaikan Kemudian masalah promosi Masalah media Success before 30 Udah selesaikan Jadi sendi-sendi Utama di dalam bisnis Itu Anda Anda tinggal tadi Pak Andi bilang Memasarkan Kalau memasarkan aja pun Masih gak bisa Saya sudah langsung bilang Gak cocok Jadi pengusaha Kalau kemarin Saya sering tanya Anak-anak muda Kenapa kamu pengen Jadi pengusaha Ya saya pengen sukses Pak Kayak Pak Canda Loh Saya bilang Kalau mau pengen sukses Hotman Paris Juga sukses kok Jadi pengacara Cristiano Ronaldo Juga sukses kok Jadi pemain bola Kenapa Jadi pengusaha Nah bingung Dia anak muda Jawabnya Ya kayaknya Jadi pengusaha Enak Pak Asik Pak Terus kenapa Gak jadi PNS aja Enggak Pak Tuh Anda lihat Dari sini aja Udah bingung Jadi Anda harus Sendiri tahu Satu hal tentang Kenapa Terjadi pengusaha Jadi Anda itu Sekali lagi Pengusaha itu Bukan profesi Bukan kayak dokter Bukan kayak pengacara Bukan Bukan kayak atlet itu Bukan Pengusaha itu mindset Ya Makanya kenapa Gak semua orang Wah saya sudah ikut Komunitas Yes Gak berhasil Saya sudah ikut Pelatihannya Gak berhasil Saya sudah punya Mentornya pun Tetap Saya gak berhasil Loh Gini ya Kamu tahu gak Universitas Indonesia Tahu kan Itu Universitas Nomor 1 di Indonesia Kan namanya aja UI Anda tahu Setiap tahun itu Mahasiswanya Berapa puluh ribu Yang masuk Tetap Nerima kan Puluhan ribu Mahasiswa kan Mau masuk sana aja Susah Lulusnya apalagi Tapi ketika kamu Gak lulus dari Universitas Indonesia Terus kamu nyalain UI nya Ah UI itu Brengsek katanya UI itu susah Ya kan Dosennya udah Saya udah dibimbing Sama dosen saya Saya udah itu Maka kuliahnya Saya sudah ikut Yang salah itu UI nya atau Kamunya Sama kayak Komunitas Yes Komunitasnya Sudah 22 tahun Perusahaan kita Sudah 22 tahun Resmi nanti 8 genre ini 22 tahun Dan kita Sudah menurunkan Banyak sari miliarder Risar-risar yang berhasil Kalau Kamunya yang gak berhasil Ya bukan Salah kami dong Bukan salah Universitas Indonesia Karena Universitas Indonesia Sampai hari ini Masih berdiri Mahasiswa boleh Silih berganti Mahasiswa mau drop out Itu salah Mahasiswanya Kamunya yang berhenti Dari komunitas Yes Ya salah Kamunya Bukan salah mentornya Bukan salah komunitas Yes Mentornya tetap Bertahan Mentornya tetap ada Perusahaannya tetap ada Tetap eksis Produknya terus bersili ganti Dan produk-produk yang Zaman 22 tahun Sampai sekarang Masih eksis Masih ada Nah tapi Yang memang Cara berpikirmu aja Yang salah Cara berpikirmu Yang aneh Ya tak terasa Saya hari ini sharing Sudah hampir 20 menit lebih Ya saya pingin Banyak hal yang saya pingin Sharingkan sama Anda semua Tetapi Basically satu Ya saya cuma ingin Perusahaan Tidak ada sesuatu Yang dikerjakan Kalau gak fokus itu berhasil Bahkan Saya pernah Menggoda beberapa Murid saya Saya bilang gini Kamu Pak saya kayaknya Mau berhenti dari Loh berhenti aja Saya ngomong kayak gini Ngapain Saya nanan kamu Berhenti Berhenti aja Kamu bukan karyawan saya Karyawan aja bisa berhenti Apalagi cuman Mitra dan murid Berhenti aja Loh dia kaget Kena jawaban saya Loh Pak Candra ini Bukannya memotivasi saya Kok malah suruh Saya berhenti Loh gini Kamu punya masalah apa sih Oh saya punya masalah Gini Pak Segudang masalah Emang dengan kamu berhenti Dari komunitasnya Terus masalahmu selesai Bingung dia Loh kalau kamu bisa Menemukan masalah Dan solusi kamu Di luar komunitasnya Silahkan kamu cari Solusi di luar Bingung dobel dia Karena dia sudah Bingung dobel Mending saya kayak Mike Tyson Saya kasih pukulan Upper cut yang terbaik Saya kasih dia ke bingungan Ketiga Dan ingat Kalau kamu di luar Akhirnya tidak Bisa menemukan solusi Dan masalah kamu Yang ketiga Jangan balik ke komunitas Wah tambah bingung Tiga kali dia Jadi artinya itu apa Artinya itu Masalah kamu itu Tidak pernah akan selesai Kalau kamu tidak Ngubah mindsetmu sendiri Itu jawabannya Jadi seringkali Orang itu menyalahkan keadaan Menyalahkan produk Produknya mahal Produknya ini Mentornya gak becus Mentornya gak peduli Yang disalahkan Orang di luar terus Sendiri gak mau disalahkan Anda sudah Saya mau tanya deh Adakah komunitas Di luarannya Sekomplik komunitas Jarang Dari bimbingannya Pelatihannya Online-nya Sentuhan offline-nya Produknya Sudah disiapkan Gak ada gitu Terus disupport lagi Sama media terbesar Untuk kategori bisnis Dan motivasi Success before 30 Gak ada Kantornya paling banyak Sampai Hampir 50 cabang Di Indonesia Gak banyak Gitu loh Ya kan Banyak bimbingan-bimbingan Saya kadang heran Ya kan Dikasih tunjuk Lihat Ferrari Oh udah tergoda Saya mau ikut Bisnis trading Kamu sangka trading Itu gampang Hari ini kamu Oh dilihatkan Untungnya aja Untung 10 juta Langsung dalam 10 menit Hey Rugi 50 juta Kamu gak dikasih tahu Iya kan Waduh ini Kalau saya mau bicara ini Kayaknya Bisa 2 jam Saya gak selesai Anak-anak muda Lihat terpukau Gara-gara Lihat Ferrari Waduh Kayaknya cepat kaya ini Bos Bos Kaya dari mana Gak bonjrot Udah untung kamu Iya kan Kenapa Saya bilang seperti itu Waduh Kalau bicara trading Saya 20 tahun yang lalu Sudah belajar trading Kalau trading itu Bagus Saya udah Ngajarin kalian Trading hari ini Saya gak perlu Ngajarin menabung Kerja yang bener lah Ya Kalau kamu di Komunitas Yes Kamu hari ini Beli produk 2 juta Hari ini ya 2,1 Kamu pegang produknya Trading kamu pegang apa Itu duit Mu Sendiri Hilang ya hilang Kamu mau nangis ya Akhirnya stress Iya kan Nah jadi Please lah Ya Kalau kamu lihat Oh Pak ada orang yang sukses Dari dunia trading Soalnya kayaknya ada film Korea Apa sih itu sih Apa yang kemarin saya posting Di story itu Saya sampai bingung itu Itu sukses juga dari trading Ya ampun Yang kamu lihat sukses satunya Dan itu film Kamu gak lihat hari ini Jutaan Mak Jutaan anak-anak muda yang trading Dan duitnya lost Habis Itu kok gak diberitain Aduh Makanya anak-anak muda Anak-anak muda Udah dikasih mentor Gak bersyukur Udah dikasih produk Gak bersyukur Udah dikasih teknik jualan yang benar Gak bersyukur Carinya duit instan terus Dasar Ya udah deh Hari ini Saya sharing cukup sekian Cukup banyak yang saya mau sampaikan Tapi yang terpenting Ya Itulah isi unek-unek saya Pada hari ini Supaya anda semua Bisa paham Bahwa Tidak ada pekerjaan yang Instant Semuanya itu perlu fokus Ya Saya punya teman Tiga orang yang trading Bunuh diri Masuk koran Ya Bunuh diri beneran Masuk koran Bunuh diri Dan darahnya ditulis di tembok Ya Dia Kenapa darahnya sampai dilukis di tembok Karena dia sanking Stressnya Dia habis uang Di futures Habis uang di Ya model binomo Binomo Begitulah Ya kan Aduh Sudahlah Makanya Saya selalu mengajarkan konten menabung Ya Jadi kerja yang bener Tabung uang yang bener Kayak Pak Andi Nata gitu loh Ya kan Kerja yang bener Sampai hari ini Lihat hidupnya safe kan Hidupnya bagus kan Dan itu masih banyak Di komunitasnya seperti itu Ya Terima kasih Sharing saya pada siang hari ini Semoga anda semuanya pahamu Ya Lebih baik anda Kalau anda di Bisnis KK Uang anda gak akan hilang Yang ada malah bertambah Ya Pasti Kenapa Karena anda Pegang produk Kalau produknya gak laku Cari caranya supaya Caranya gimana Supaya laku Tapi anda pegang produk Kalau trading atau apa Anda mau pegang apa Apa yang dipegang Pegang HP Gak ada yang dipegang Gak ada fisiknya Habis ya habis semua Ya Oke nanti kapan waktu Saya bisa sharing Kenapa Anda sebaiknya harus menghindari trading Ya Itu Sangat berbahaya Kalau kita gak tahu Resikonya Ya Oke Sekian aja Suri hari ini Terima kasih Sukses selalu Dan salam hebat luar biasa Oke Terima kasih Pak Kandra Putra Negara Atas wejangannya Untuk kita semua Teman-teman Kita gak boleh jadi Generasi yang instan Tetapi kita harus jadi Generasi yang suka proses ya Karena tidak ada Intan yang Tidak melewati proses ya Kalau kita mau jadi Berlian atau intan Pasti melalui Sebuah proses Oke teman-teman Saya mohon maaf Ini saya ralat Untuk buku Badai Pasti Berlalu Itu sama harganya Dengan Buku Success Before 30 Yang ini Harganya Rp190.000 Jadi teman-teman Bisa pastikan Kalau ingin Membeli bukunya Anda pastikan Hubungi Autorized Reseller Yang resmi Oke Terima kasih Tidak terasa Kita udah ada Di penghujung acara Thank you Untuk semua Kehadirannya Teman-teman Mohon maaf Apabila Saya ada Kami semua Ada salah kata-kata Ya Dan kita akan Kembali lagi Di webinar Minggu depan Oke Thank you semua Selalu sukses Untuk Anda Dan salam hebat Luar biasa Tidak